Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Gerontalo yang ke-22, DPRD Provinsi Gerontalo melalui Komisi I menggelar berbagai kegiatan perlombaan. Pelaksanaan perlombaan yang dipusatkan di gedung DPRD Provinsi Gerontalo ini meliputi lomba catur, tenis meja, dan lomba vokalia yang akan berlangsung sampai tanggal 11 Desember nanti. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gerontalo Awitalib menjelaskan bahwa kegiatan perlombaan ini diikuti ratusan peserta, baik masyarakat umum maupun penjabat daerah. Menurut Awitalib, untuk lomba atau open turnamen catur dibuka secara umum, sekitar 130 orang yang ikut. Hal ini menunjukkan bahwa penggemar catur yang ada di Provinsi Gerontalo cukup besar. Sementara untuk lomba tenis meja dan vokalia, pesertanya juga tidak kalah banyak meskipun hanya dibuka hanya antar organisasi pemerintah daerah atau OPD saja. Kegiatan perlombaan dalam rangka memberiakan hari ulang tahun Provinsi Gerontalo yang ke-22 ini akan memperbutkan tropi dan dengan total bonus sebesar 25 juta rupiah. Untuk catur hadiahnya 15 juta rupiah, tenis meja 5 juta rupiah, dan vokalia sebesar 5 juta rupiah. Tetapi tentunya tadi sambutan gubernur menghendaki untuk waktu event yang akan datang juga agak lebih dibuka lagi. Mungkin belum semua, karena ternyata pecatur ataupun penggemar catur di Provinsi ini cukup besar. Sehingga ini ajang ini akan kita lakukan juga setiap tahun, karena kita punya tropi bergilir, DPRD Cup yang diperobotkan. Dan setiap tahun harus dikembalikan lagi untuk kita perobotkan kembali. Dan mudah-mudahan ini akan sukses, ini yang pertama kali berlangsung selama sepokan hingga hari Minggu. Kemudian yang berikutnya kita juga buka lomba vokalia, tapi ini hanya antar OPD. Ya antar OPD, dan ini juga tadi lebih pada ajang persatuan-kesatuan dan selaterahin, agar kita saling bisa mengenal, saling bersinergi tentunya, saling lebih dekat lagi satu sama lain, agar mudah koordinasinya di situ. Kemudian berikutnya juga kita ada lomba ala raga, tenis meja. Nah tenis meja kita siapin. Ini untuk bisa memupuk minat bakat dan prestasi mungkin, dan ini juga hanya dibatasi dengan OPD-OPD saja. Kita berharap bahwa ajang ini bukan hanya sekedar prestasi, tetapi lebih pada perujudan daripada persatuan dan kesatuan kita. Dan kemudian yang lebih utama untuk mengenalkan kepada rakyat bahwa DPRD ini adalah merupakan rumah rakyat. DPRD ini adalah merupakan milik rakyat, rumah rakyat, dan mereka bangga juga bisa mengunjungi rumah rakyatnya. Jadi sehingga kita buka. Biasanya kalau mereka yang datang ke DPRD ini paling tidak hanya untuk demo. Paling banyak mereka yang datang ke sini hanya untuk demo atau RDP. Tapi kalau untuk hajatan seperti ini kan sepertinya mereka jauh dari kita. Nah paradigma ini sudah harus kita hilangkan, dan ini tidak waktunya lah mereka untuk bisa bersama-sama dengan kita dalam setiap kegiatan ataupun event-event yang kita laksanakan. Silahkan ajar rakyat untuk bisa mengunjungi DPRD. Kami rindu rakyat. Dan tentunya kami siapkan juga rumah ini, Dewan ini untuk sebagai rumah mereka. Untuk setiap pertandingannya? Itu kita tadi sudah dibacakan bahwa untuk turnamen catur itu kurang lebih 15. Kemudian untuk tenis meja 5, kemudian juga untuk vokalia 5. Kemudian ada hadiah-hadi hadiah lain yang akan kita tambahkan di sana. Yang dilihat bukan lebih ke hadiahnya itu Pak, tapi ketujuannya itu. Ya saya pikir jangan lihat hadiahnya, tetapi yang utamanya adalah yang pertama adalah kebanggaan kita sebagai sebuah provinsi. Kemudian yang kedua karena kita dalam rangka memuriahkan ulang tahun, tujuan utama adalah bagaimana kita menggalang silaturahim sebetulnya di situ. Dan untuk mengenalkan Dewan kepada OPD maupun kepada masyarakat secara luas. Untuk OPD nanti itu Pak tingkat provinsi atau banyak? OPD tingkat provinsi aja. Kalau kita buka juga, nggak cukup waktu seminggu. Nggak cukup. Politisi Partai Persatuan Pembangun ini berharap agar ajang perlombaan ini tidak hanya sekedar mengejar atau mendapatkan prestasi maupun bonus bagi para pemenangnya. Tapi yang lebih utama adalah perwujudan persatuan, kesatuan, dan lebih utama untuk mengenalkan pada masyarakat bahwa DPRD Provinsi Gerontalo ini adalah rumah rakyat yang ada di Provinsi Gerontalo. Tim Liputan melaporkan.